Apalagi ternyata hipnotis itu bisa buat mengobatin Bisa buat mengobatin penyakit Contoh asam lambung, patah tulang Ataupun stroke Jatuhnya lainnya ke hipotrafi Ketika lo bisa Kayak hipnoterapis Jadi menghilangkan rasa sakit Menjadi tidak sakit Seperti orang patah tulang Jadi kalau patah tulang Kalau kita urut Tanpa kita Kasih menset rapis dia Atau menghipnot dia Dia akan rasa sakit Tapi kalau sebelumnya kita hipnot dia Rasa sakit itu akan hilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi dengan Bayan 72 TV Ini pas lagi ada di rumah Gue ingin bercerita tentang hipnotis Dan bercerita tentang hipertrafi Selamat malam Sekedar liburan di luar Gue meramaikan cafe Gue meramaikan warung-warung kecil Gue meramaikan warung-warung kopi Di tengah malam Sambil gue duduk Bahkan gue bisa mencari Warung kecil tersebut Sambil-sambil ngopi Sambil-sambil merokok Gue perawatkan warung tersebut Jadi lokasinya yang gue inginkan Itu lokasinya biar rame Warung-warung kecil itu biar rame Ngopi lucu Kadang tentang podcast juga Kata orang bayan 72 TV itu Hipnotisnya settingan Ataupun bayaran Maaf cuy Kalau itu belum maaf Gue bagaimana mau bayar cuy Kalau satu orang 50 atau 100 ribu Gue gak sanggup cuy Gaji gue aja gak sampai segitu Gue hanya meramaikan situasi Warung Kopi Warung nasi Ataupun temprongan-tempprongan Tengah malam Jadi setiap gue shoot disitu Gue akan tunjukkan Gue sedang ada di warung disini Sedang ada di warung itu Jatuhnya biar warung tersebut rame Yang gue paling menjengkelkan disini Orang sering Comment wah itu settingan Wah dibayar berapa Jujur tuh Gue belum sanggup bayar Gue masih sanggup mengebayar orang tersebut Tapi mereka seneng Gue ajak focus Gue ajak main hipnotis Mereka seneng Bahkan gue minta nama IG-nya di akhir video Gue minta nomor IG-nya di akhir video Tapi kalau nomor WA gue gak pelan Karena tripasi banget Ada konten-konten gue yang konyol Tentang kedewasaan Tentang kedewasaan Semacam emak-emak Atau penjalan-jalan dari situ Gue tanya Tentang kedewasaan dia Tapi mereka seneng Dia membuka hatinya Meluaskan hatinya Artinya Dia mau berbicara dengan siapa Tapi langsung Gue bukannya membuka hatinya Karena mereka juga seneng juga Yang kedua Lo jangan berpandangan bahwa Hipnotis itu adalah Buruk Ataupun tidak baik Gue jujur aja Gue hipnotis itu Tanpa belajar Tanpa belajar dengan ada gurunya Tanpa belajar dengan buku Atau panduan Gue otodidak Gue bisa hipnotis seperti itu Otodidak Tapi gue hiburan Buat hiburan di luar Bukan gue pamer bahwa gue tuh bisa Tapi resipi bagusnya cuy Gue pikir lagi Pikir lagi Pikir lagi Ternyata hipnotis itu bisa buat ngobatin Bisa buat ngobatin penyakit Contoh asam lambung Patah tulang Ataupun stroke Jatuhnya lah ini ke hipotrafi Ke hipotrafi Disitulah Suggesti gue Ulangin ya Disitulah Suggesti gue Terhadap orang sakit Terutama orang stroke Atau fobia Ataupun gagap Ataupun tuli Alhamdulillah Dengan izin Allah Kebosan Allah Orang yang stroke Bisa langsung bayar Bahkan bisa jalan Bahkan orang tanya Bang itu gapain Dengan doa apa Dengan jambat-jambat apa Dan berapa sih nilai rupianya Yang harus saya bayar Jujur cuy Gue gak pinta Ya Gratis cuy Gue seneng ngebantu Bantu orang-orang yang sedang sakit Sekarang lu pikir Ya Orang sakit Datang Target Dengan rupiah Sekian rupiah Ya Gue tuh bukan dokter Tapi lu targetin harganya Segini-segini Satu-satuan ribu Jutaan ribu Bahkan puluhan juta Tapi enggak Datang ke rumah Orang stroke Pulang Bisa jalan Alhamdulillah Kenapa? Gue kasih menset Dia bahwa Dia tuh bukanlah sakit Yang sakit itu Stroke itu bukanlah sakit Tapi sakitnya adalah Dipikiran Stroke itu adalah dipikiran Bukan masalah Penyakit dia Sebab-musabapnya dia Stroke itu dari mana datangnya? Tapi sebab-musabapnya dia Stroke itu dari pikiran Pikiran yang enggak sanggup Enggak sanggup dia berpikir Akhirnya loading lah pikiran Ataupun otak dia Kemampuan atau Kemampuan ataupun keinginan dia Tidak terjangkau Tidak terjangkau Akhirnya Dia terlalu tajam untuk memikirkan Dan timbul lah Dalam tinggi Dan Terakhir Tidak terjangkau Dari rangka-angka Struktur tersebut Semuanya itu dari pikiran Penyakit itu semuanya dari pikiran Bukan namanya itu dari Bahwa dia tuh sakit Karena ini Bukan Tapi dia karena sakit itu dari Pikiran dia yang Tidak enak Dan tidak mampu untuk berpikir Akhirnya dia jatuh Dari limbah Kesehatan menjadi Sakit Karena kenapa Orang yang sakit itu Orang yang sakit itu Awal mulai dari Pikiran Setajam apapun Lu setruk Sesakit apapun lu jatuh Itu dari pikiran semuanya Dari pikiran dia yang tidak enak Dari pikiran dia yang ngaco Akhirnya Ketika gue di rumah Gue gak buka hipotrafis Atau patah hipotrafis Tapi gue di rumah Tapi orang mereka tahu Bahwa Hipnotis itu ada gunanya Yaitu buat hipotrafis orang Tentang setruk Patah tulang ataupun apa Menjadi Menghilangkan rasa sakit Menjadi tidak sakit Ketiganya Itu kejujuran Testimoni Biasa orang rumah tangga Yang kacau pikirannya Artinya Berbuat bohong Terhadap suami Ataupun istri Kita bisa manfaatkan Kejujuran dia Untuk Sang istrinya Ataupun sang suaminya Untuk menjadi Jujur Dia berbuat dosa Dengan suaminya Ataupun suaminya Berbuat dosa Dengan Dengan istrinya Mereka kan Saling berjujur Jadi kejujuran itu adalah Obat daripada Kebahagiaan Untuk rumah tangga Bahkan Sering gue dibantu Membantu Bukan dibantu Sering membantu Ya Tentang dari Kepolisian Kepolisian juga Dari Menyikap tabur Menyikap tabir Menyikap tabir Kebohongan Para pelaku Ya Pelaku pidana Yang tidak mengaku Ngaku Tapi alhamdulillah Mereka setelah Kita ajak Bicara dengan Persuasi Alis testimonian Mereka jujur Mengakui Perbuatan-perbuatan Dia Itulah Untuk mana Tapi lo jangan Pandang jelek Masalah tentang Hipnotis Hipnotis itu Bagaikan Bagaikan Senjata Ataupun Pisau Dimana Lo akan Letakkan Pisau tersebut Mengeris bawang Atau Mengeris daging Menyembeleh Atau Untuk Memotong Jadi tergantung Apa Sikap Dan apa Tujuan Lo Apa Tujuan Lo disitu Untuk Kegunaan Yang Kegunaan Yang Positif Tinggal Tergantung Lo Menyikapinya Dan tinggal Tergantung Lo Memakainya Mabu C Kopinya Gede Banget Ketika Lo Bisa Kayak Hipnotis Jadi Memang Menangkan Rasa Sakit Menjadi Tidak Sakit Seperti Orang Patah Tulang Jadi Kalau Patah Tulang Kalau Kita Urut Tanpa Kita Kasih Mencet Terapis Dia Atau Menghipnot Dia 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 Kan Rasa Sakit Tapi Kalau Sebelumnya Kita Hipnot Dia Rasa Sakit Itu Akan Hilang Tanpa Obat Bius Tanpa Obat Bius Jadi Tulang Yang Sengkok Atau Tulang Kita Bisa Uruskan Tanpa Ada Tanpa Dia Memikirkan Rasa Sakit Itu Kegunaannya Ada Pun Yang Datang Ke rumah Gua Orang Fobia Takut Dengan A Takut Dengan B Takut Dengan Makan Ini Takut Dengan Itu Kita Hilangkan Rasa Takut Dia Dengan Permane Dengan Permane Contoh Ya Namanya Fobia Itu Takut Dari Awalnya Sampai Sekarang Kenapa Dia Takut Karena Ini Salah Satunya Ada Di Artis Yang Takut Dengan Rambutan Terima Fobia Juga Kenapa Dia Takut Dengan Rambutan Pasti Ada Sebab 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 Terima Jadi Orang Satruk Itu Kalau Kita Urur Kita Pijik Dia Kan Masa Sakit Yang kita Obat Itu Bukan Satruk Tapi Pikirannya Yang kita Obat Pikirannya Bukan Satruk Bukan Satruk Tapi Pikirannya Supaya Kembali Loading Lagi Kenapa Orang Satruk Itu Dia Takut Tadi Gue Bilang Tadi Ketakutannya Semakin Mendalam Akhirnya Pikiran Dia Juga Terlalu Loading Akhirnya Tidak Sampai Makanya Berpikirlah Yang Jernih Berpikirlah Yang Bagus Jangan Terlalu Hujud Terus Sama Manusia Apalagi Sama Sama Cinta Berasakah Baiklah Terhadap Saudara Terhadap Tetangga Apalagi Sang Pencipta Oke C Hanya Itulah Yang Lo Sampaikan Buat Lo Di Luar Sana Lo Bisa Membedakan Yang Disebut Hipnotis Buruk Dan Hipnotis Baik Tinggal Tergantung Lo Menyikapinya Tinggal Tergantung Lo Memakainya Tinggal Tergantung Buat Apa Kegunaannya Itu Nggak Sakit Ya Karena Itu Nggak Sakit Yang Sakit Itu Pikiran Anda Tubuh Anda Sehat Karena Pikiran Anda Yang Nggak Sehat Alas Sakit Yang Anda Sakit Siapa Lihat Tengah Dari Orang Itu Bawa Anda Sakit Tapi Sebenernya Pikiran Anda Yang Sakit Ketika Anda Membawa Tangan Anda Membawa Tati Anda Untuk Berdiri Sekarang Jadikan Anda Untuk Berdiri Karena Segala Sesuatu Angkat Terus Karena Pikiran Anda Yang Sakit Tapi Pikiran Anda Yang Sakit Anda Bisa Merasakan Tutup Karena Pikiran Anda Untuk Ke Dalam Sakin ��� Ketika 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 karena angkat tangan anda angkat terus, angkat terus kenapa anda tidak bisa kemarin seperti itu selamat jumpa lagi di BAYAN BUDUJURU TV kita akan bertemu dengan konten-konten berikutnya tentang hipnotis, hipnosis, dan hipnoterapinya oke kami dari BAYAN BUDUJURU TV mengucapkan Assalamualaikum Wr. Wb